Jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah untuk background, disini kalian cukup menarik garis seperti ini, jadi garis horizontal yang kita tarik ke belakang, ini sudah menggambarkan posisi di atas meja ini. Nah jadi tinggal tarik garis seperti ini teman-teman, jadi semacam meja yang ada di belakang, jadi posisi makanan ini seperti terletak di atas sebuah meja. Nah tinggal kita berikan tekstur seperti ini, misalnya ini mejanya meja kayu, jadi kita bisa beri tekstur kayu seperti ini, dan nanti kita akan warnai warna kayu, warna coklat seperti ini. Nah ini supaya gambar kita tidak terlihat kosong, jadi kita beri tekstur garis-garis seperti ini teman-teman. Nah seperti itu jadinya, sekarang kita membuat background bagian belakang, nah teman-teman bisa buat seperti posisi mejanya di depan sebuah taman atau di sebuah ruangan. Kalau sebuah ruangan, kita bisa buat semacam tirai, jadi posisi makanan ini di depan sebuah jendela ya, jadi jendela itu kita kasih tirai. Biar terlihat lebih cantik, kita buat tirainya di sini, kemudian ini adalah untuk tirainya. Oke seperti itu, diimbangi yang di sebelah sini, mungkin kita bisa samakan juga, atau mungkin yang sebelah sini beda, kita buat semacam jendela yang tembus pandang, jadi teman-teman bisa menambahkan daun-daun yang ada di sebelah jendela, jadi di sebelah sana. Nah, di sini kita bisa kasih eksen seperti ini, untuk menggambarkan kaca, dan ini kita buat bagian prem kayu, nah di sini teman-teman bisa tambahkan seperti kaca, dengan garis dua seperti ini, alatnya di balik jendela itu, dan di luarnya bisa kita tambahkan semacam daun-daun yang ada di luar jendela. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk gambar kita sudah bisa dikatakan selesai untuk bagian sketsa, dan kita akan masuk ke tahap warnaan. Nah, sekarang kita rapikan dulu, mungkin ada beberapa objek yang belum penuh, kita tambahkan garis-garis. Oke, nanti kita akan main di pewarnaan. Nah, sepertinya sudah selesai untuk gambar kita yang sudah kita buat dari awal. Untuk teman-teman di sini, silakan dilanjutkan dulu, atau kalau yang sudah penuh gambarnya, kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Jadi teman-teman, silakan kalau sudah siapkan pewarnaannya. Nah, backlight mids ada di rumah, sekarang kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Sebelumnya kita sudah buat gambarnya, dan kita akan tentukan objeknya, serta warnanya seperti apa, makanya kita akan menyesuaikan dengan gambar kita. Baiklah, di sini karya menggunakan cat watercolor atau cat air, tapi yang biasanya seperti ini, dia padat, tapi kalau terkena air, dia seperti cat air. Langsung saja kita akan mencoba, yang pertama adalah kita akan buat objek yang paling jauh atau paling tinggi dulu. Misalnya ada kaca di sana, ada semacam cermin, kita bisa berikan warna seperti warna langit ya. Karena posisinya itu di sebelah sana. Oke, seperti ini teman-teman. Karena di posisinya seperti kaca bening, jadi cukup tipis-tipis saja untuk kewarnaan dari bagian cermin atau kacanya. Oke, langsung sebelah sini kita berikan warna yang sama, warna biru, terang. Tapi untuk teman-teman yang di studio, itu kalau pewarnanya mau dimulai dari objek utama juga boleh. Misalnya dari makanannya, itu langsung diwarnai juga boleh. Oke, kita langsung lanjutkan untuk bagian background. Oke, seperti itu teman-teman. Itu bagian langit. Kita bisa memberikan sedikit unsur warna kekuningan. Supaya terlihat lebih cerah, jadi langitnya itu lebih cerah. Kalau kita berikan sedikit warna kuning muda. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Selanjutnya, silakan dilanjutkan untuk pewarnaan. Kita warnai tiranya. Warna yang digunakan kalian juga tidak harus sama seperti yang karyo buat. Boleh warna apa saja menurut kalian bagus. Misalnya bagian tiranya warna, misalnya disini karyo lupakan warna merah ya, atau warna pink. Kita buat disini. Oke, kita tarik seperti ini. Belum nanti kita isi bagian tepinya. Nah, itu teknik mewarnai dari tiranya sendiri. Kita warnai dulu yang bagian garis. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan teknik water color ini, jadi kita harus bisa mengatur kadar air yang ada pada kuas kita. Karena kalau terlalu cair, nanti bisa membuat kertasnya itu rusak atau bisa probe. Tapi kalau terlalu tanpa air, untuk catnya mungkin kurang merata. Jadi harus pas untuk pengaturan dari jumlah kadar air yang kita letakkan pada kuas. Itu kerumitan dari penggunaan teknik cat air. Tapi berbeda dengan mungkin teman-teman yang menggunakan karyon atau jenis warna kering ya. Seperti karyon ataupun pensil warna. Terus cukup berbeda untuk penggunaan warnanya. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa teman-teman, mungkin yang juga sudah sering menggambar atau mewarnai, itu kita harus menerapkan yang namanya teknik gradasi. Gradasi itu adanya pencampuran dua atau tiga warna. Nah, jadi misalnya disini karyon mencampurkan warna pink muda dengan pink tua yang kita gabungkan dalam satu objek. Nah, hal tersebut untuk memunculkan kesan tiga dimensi pada gambar. Jadi jangan teman-teman hanya menggunakan satu warna saja. Tapi paling tidak ada percampuran warna disini yang dinamakan gradasi warna. Oke, seperti itu teman-teman bisa dilihat warnanya. Ada beberapa bagian yang karyo biarkan warnanya putih ya. Jadi sengaja diputihkan supaya memunculkan kesan cahaya. Jadi kita putihkan saja salah satu bagian. Tetap ditinggalkan putih. Seperti ini. Nah, teman-teman sudah terlihat untuk warnanya. Itu ada bagian yang putih ya. Sekarang masih kita rapikan dulu. Ada beberapa bagian belakang yang belum kita warnai. Kita bisa berikan sedikit warna biru tua untuk gradasi yang warna biru. Sudah langit. Oke, kita gradasikan warna biru tua. Ya, seperti ini. Jadi untuk perhematan waktu, teman-teman kalau menggunakan can air itu tidak. Tidak harus semuanya dipenuhkan warnanya. Tapi cukup seperti ini. Bagian-bagian tertentu saja yang kita kasih warna. Oke, selanjutnya kita warnai warna coklat. Pada bingkai jendela. Oke, seperti itu jadinya. Dan langsung kita gunakan teknik gradasi warna. Dengan penggunaan dua warna. Nah. Oke, teman-teman yang disini sudah ada yang pewarnaan ya. Boleh langsung dilanjutkan aja pewarnaannya. Sekarang kita akan mewarnai bagian rumputan yang ada di belakang objek. Mungkin teman-teman bisa seperti biasa gunakan warna hijau. Jauh tua boleh, hijau muda boleh. Tapi tetap penggunaannya harus menggunakan teknik gradasi warna. Nah, teman-teman. Oke, pemirsa ada di rumah untuk gambar kita sudah kewarnaan bagian atas, background atas. Tapi kita akan lanjutkan untuk di background bagian tengah. Tapi sebelum itu kita saksikan periwar berikut ini. Terima kasih.